Hai guys, welcome back to Miracle's Channel Buat yang belum kenal, kenalin nama gue Miracle Kali ini gue bakalan bahas Soal pengetahuan kuantitatif Untuk persiapan UTBK 2021 Nah jadi ini adalah Video part 3, kalo kalian belum nonton Part 2 dan part 1 nya Bisa klik link disini Di channel ini kita sama-sama belajar ya Jadi kalo nanti soalnya gue tunjukin Kalian boleh pause dulu, terus kerjain Sendiri dulu, nanti kalian Play lagi untuk liat pembahasannya Terus komen di bawah kalian benernya berapa Oke kita langsung aja ke soal yang nomor 1 Nomor 1 Kita baca dulu soalnya, jadi ini adalah Soal kecukupan data ya, tipenya Kita baca ya, misalkan X, Y menyatakan koordinat Suatu titik pada bidang X, Y Dengan X kurang Y Tidak sama dengan 0 Apakah X lebih besar dari Y? Nah putuskan apakah Pernyataan 1 dan 2 berikut Cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut Pertanyaannya yang mana yang ini ya Apakah X lebih besar dari Y? Jadi kita harus menentukan Apakah pernyataan 1 Ini sudah cukup untuk menjawab ini Kemudian apakah pernyataan 2 Cukup untuk menjawab ini Jadi kita bukan nyari jawaban ya sebenarnya Kita bukan nyari jawaban X tuh harus lebih besar dari Y Enggak Tapi kita cuman Apa namanya Pernyataan 1 dan 2 ini Cukup enggak untuk menjawab X lebih besar dari Y? Bisa jadi X lebih besar bisa jadi X lebih kecil Pokoknya Sudah cukup enggak menjawab Gitu ya Jadi enggak harus jawabannya X lebih besar dari Y Yang penting Dari informasi ini Kita bisa menjawab ini Gitu Karena banyak yang Miss disini Oke pertama kita lihat Pernyataan 1 dulu ya X kuadrat Min 2 X Y Plus Y kuadrat Sama dengan 4 Dalam kurung X kurang Y Nah ini kalau teman-teman lihat Sebelah kiri ini Ya yang di sebelah kiri ini bisa difaktorisasi Jadi Apa coba Kalau di tengahnya Min 2 X Y Paling kanannya Y kuadrat positif Berarti X min Y X min Y Iya enggak X kuadrat Min X Y Min X Y Berarti min 2 X Y Plus Y kuadrat Oke Terus kanannya berarti 4 X min Y Bisa dicoret Nah berarti X Langsung aja ya X sama dengan Y Plus 4 Nah Kalau dari sini Kita bisa enggak sih Nentuin Si X ini Apakah dia lebih besar dari Y Kalau dari Pernyataan 1 ini Bisa Kenapa Kan X sama dengan Y Ditambah 4 Berarti kita Bisa ngeliat Kalau Oh Berarti X nya yang lebih besar Gitu Ya X sama dengan Y Ditambah 4 Si Y Ditambah lagi Sama 4 Berarti udah jelas X lebih besar dari Y Maka Pernyataan 1 Cukup untuk menjawab Pertanyaannya Gitu Sekarang gimana Kalau pernyataan Kedua Ya 2 X sama dengan 2 Y min 6 Ini kan semuanya Bisa dibagi 2 Langsung aja X sama dengan Y min 6 bagi 2 3 Gitu kan Ternyata X sama dengan Y kurang 3 Artinya X lebih kecil Kan dari Y Karena X ini setara Dengan Y Dikurang lagi 3 Gitu Berarti yang lebih besar Y nya kan Nah X kurang dari Y Disini Berarti Ini juga bisa Menjawab pertanyaan ini Ya Ternyata X lebih kecil Dari Y Nah Berarti Pernyataan 2 Cukup untuk Menjawab pertanyaan Berarti Jawabannya yang mana Yang D Ya Pernyataan 1 Saja cukup Untuk menjawab pertanyaan Dan Pernyataan 2 Saja cukup Gitu Oke Gampang banget ya Gampang Lanjut Nomor 2 Ini tentang Garis Tapi ini soalnya Masih gampang ya Kita tulis disini aja Nah Suatu garis pada bidang X Y Ya Suatu garis pada bidang X Y Melalui titik 3,1 Dan mempunyai gradien Sepertiga Manakah diantara titik Dengan koordinat berikut Yang terletak pada garis itu Oh jadi Kita dikasih 4 Opsi ya Kita lihat Mana titik yang Terletak pada garis Yang melewati Titik 3,1 Dan gradiennya Sepertiga Ingat gak Rumus untuk mencari Persamaan garis Yang melalui suatu titik Dan Diketahui M nya Y Min Y1 Sama dengan M Dikali X Min X 1 Ya kan Y Min Y1 nya 3 M nya Sepertiga X Dikurang 3 Gitu kan Y min Yah Ini Pencet mulu Y kurang 1 Sama dengan Sepertiga X Min 1 Gitu Terus Berarti Y sama dengan Sepertiga X Ya gak X sama dengan 3Y Nah berarti Disini Kalian lihat ya Dari 4 pernyataan ini Mana titiknya Yang Y nya itu 3 kali X nya Gitu Eh Kebalik X sama dengan 3Y Itu berarti X nya 3 kali Y Gitu ya Nah berarti X nya lebih gede Daripada Y nya Pernyataan 1 Kita lihat dulu Ini langsung dimasukin aja Y nya 0 ya Biar lebih gampang Hitungnya Y nya 0 Berarti X nya 0 Berarti nomor 1 salah Y nya 0 X nya 0 Nomor 2 berarti bener Ya gak Nah Kalau nomor 2 bener Nomor 4 Pasti bener Gitu Ya gak sih Nah di opsinya gitu kan A B C D E nya Nomor 2 bener Pasti nomor 4 bener Tapi kita coba aja tuh Nomor 4 Y nya 2 2 kali 3 6 Bener kan Nah kalau nomor 3 Y nya 4 4 kali 3 12 Bukan Min 6 Jadi disini yang bener H nya 2 dan 4 Yang C Jawabannya Udah deh selesai Gitu Oke Kita lanjut ke nomor 3 Lanjut Nomor 3 ini tentang Peluang Kita baca dulu Peluang sukses Seseorang melemparkan bola Ke keranjang basket Adalah 3 per 5 Jika dia melemparkan bola tersebut Sebanyak 3 kali Maka peluang sukses Semua lemparan itu adalah Nah Dalam 1 Apa ya 1 Event 1 1 kejadian Itu peluangnya 3 per 5 Peluang keberhasilan ya Peluang keberhasilan bola itu Masuk ke keranjang 3 per 5 Nah Kalau peluang bola tersebut dilemparkan 3 kali Berarti kan ada 3 kejadian Kalau 3 kejadian secara terpisah Itu berarti kita kalikan Ya Jadi 3,5 3 per 5 Kali 3 per 5 Kali 3 per 5 Atau 3 per 5 Pangkat 3 Berarti 3 kali 3 9 kali 3 27 Per 125 Jawabannya yang B Udah deh Gampang Ya tinggal Dikali 3 per 5 Kali 3 per 5 Gitu Gampang banget ya Ini ya Tentang peluang Oke kita lanjut ke Nomor Ini nomor 3 Nomor 4 Lanjut Nomor 4 Nomor 4 ini Tentang Pertidaksamaan ya Kimpunan penyelesaiannya Yang ditanya Nah ini udah ada gambar grafiknya disini Dan angkanya juga udah diketahui Ini sebenernya enak banget Tinggal kita cari Persamaan garisnya ini Apa gitu ya Kita lihat ini titiknya Kalau di sumbu Y itu 6 kan Di sumbu Kalau gak keliatan nih Ini titiknya 6 Di sumbu X itu titiknya Eh sorry sorry Di sumbu Y Emang agak Gak keliatan Kecil banget Sumbu Y itu titiknya 4 Di sumbu X 6 Nah gimana Cara membuat Garisnya Tinggal Kebalikannya ya 4X plus 6Y Sama dengan 4 kali 6 24 Berarti dibagi 4 X Eh dibagi 4 Dibagi 2 ya Dibagi 2 2X Ditambah 3Y Sama dengan 12 Nah berarti Antara yang mana nih Kita langsung eliminasi aja Pilihan yang gak memungkinkan 2X plus 3Y itu Cuman yang Di A dan B ya Berarti Ini Salah Ini salah Ini salah Yang D sama E Jelas salah Karena kalau dia mau pakai 4X plus 6Y Harusnya Ininya 24 Itu 12 Jadi salah ya Sekarang tinggal kita Tentukan Apakah Ini Tandanya Kecil dari Atau Besar dari Lebih dari Atau kurang dari Caranya gimana Nah ini sebenarnya udah gampang sih Ini kan daerah Himpunan penyelesaiannya Kan yang diarsir ini kan Dia berada di sebelah Kiri Atau di bawah Garis Otomatis Ini Tandanya adalah Kurang dari Yaitu 2X plus 3Y Kurang dari 12 Atau 2X plus 3Y Min 12 Kurang dari 0 Gitu kan Kalau 12 nya kita pindah ruas ke kiri So jawabannya yang mana Yang A Udah selesai Gitu doang Nah kalau enggak Kayak gitu Bisa juga pakai Titik uji Biasanya 0,0 Karena yang paling gampang ya Caranya adalah Ini kan 0,0 Masuk ke dalam Daerah Apa namanya Daerah Penyelesaian HP nya kan Himpunan penyelesaian Nah berarti ketika Kita masukin Titik X nya Dan Y nya 0 Nah Kita bisa menentukan nih Tandanya disini Gitu Kan tadi 2X Gini-gini 2X Plus 3Y Titik-titik 12 Jadi titik-titik ini Maksudnya Perbandingannya Apakah dia lebih dari Atau kurang dari Karena kan kita mencari Tanda itu kan Kita masukin 0,0 disini 2X0 Tambah 3X0 Tadadad 12 0 ya Kurang dari itu besar hari Kurang dari 12 kan Jelas Makanya Tandanya begini Gitu Nah nanti kalau misalkan Daerah Himpunan penyelesaiannya itu Gak kena ke titik 0,0 Misalkan disini nih HP nya kesini ya Bukan ke bawah sini Nah ketika kalian masukin 0,0 Itu bisa juga Kalian masukin aja 0,0 Tapi Nah tandanya harus Kebalikan dari Faktanya gitu Jadi 0 besar dari 12 Nah karena kan 0,0 Bukan himpunan penyelesaiannya Gitu Jadi kebalikannya gitu Inilah kebalikannya Kalau HP nya Gak kena 0,0 Gitu Jadi kita harus Nyari tanda yang kebalikan dari Realitanya Faktanya Gitu Ngerti ya Cara nentuin Himpunan penyelesaian Oke kita lanjut ke nomor 5 Oke Sekarang nomor 5 Nah ini kelihatannya susah Karena angkanya gede Padahal ini tuh gampang banget 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 Dan kalian bisa Lihat ya Di opsinya itu Angkanya kecil-kecil banget kan 1,2,3,4,5 Berarti ini gampang nih Soalnya nih Ya gak Nah sekarang yang harus kalian Ngehin Ngehin Ini kan sama-sama 2017 Kurang 2017 kan Tapi yang ini kuadrat Kalau gitu berarti Kalau kuadrat itu kan Bentuknya gini kan 2017 Dikali 2017 Ya kan Kemudian dikurang 2017 Dikali 2018 Atau Kalau mau Lebih Gampang lagi tuh Ngeliatnya gini Dikurang 2018 Dikali 2017 Sama aja kan Baru ditambah 2019 Nah ini Gak perlu dikaliin Satu persatu Ya aduh Habis waktu Gue Gak bakalan guna juga Gitu Nah disini Kalian itu harus Bisa jeli Ngeliatnya Ini kan sama Ini variable ya 2017 2017 Ganti aja pake kotak Kotak ini cuma Permisalan doang Karena kalo kalian tulis 2017 tuh kayak Piwa gitu Ya jadi Jangan nanya lagi Kotaku datang dari mana Maksudnya apa Dimisalkan doang Misal 2017 Gitu Misal 2017 sama dengan kotak Biar ngeliatnya enak Dan jadi gak Pusing gitu kan Nah kalo gitu 2017 kotak Ya gak Dikurang 2018 kotak Gitu Nah ini berapa nih Sekarang gue punya 2017 kotak Dikurang 2018 kotak Berarti kotak gue Tinggal berapa Min 1 Ya gak Ya kan 2017 Kurang 2018 Kan min 1 tuh Tinggal Kotaknya ngikut aja Karena kan disini Ininya kok efisien Dari kotak Gitu Jadi ibarat gini 2 Kodok Dikurang 3 Kodok Ya Berarti min kodok Kalo 3 kodok Dikurang 5 kodok Berarti Min 2 Kodok Gitu 2018 kotak Kurang 2017 kotak Kotak kan 1 kotak Sekarang kan 2017 kotak Dikurang 12 kotak Berarti min kotak Gitu Min kotak Ditambah 2019 Min kotak Ini berarti Min 2017 9 Kurang 7 2 Gitu Udah selesai Jawabannya yang B Gampang banget kan Nah Udah selesai Jadi pokoknya Harus Bisa jeli nih Pasti ada triknya nih Kalo angkanya gede Gini Terus Pilihannya Kecil Gitu kan Gak mungkin Kita disuruh ngitung Satu persatu Dikurang Gak mungkin Gitu deh Nah Yang 2017 Ini kan Langsung dimasukin Kesini Berarti kan Min 2017 Ditambah 2019 Yang lebih gede kan 2019 Nih Langsung dikurangin aja Berarti 9 Kurang 7 2 Karena kan 2 0 Satunya Sama Depannya Jadi tinggal Kurangin Yang satuannya Aja Biar Lebih Cepet Gitu Udah deh Selesai Semuanya Sampai Nomor 5 Aja kita Kali ini Ya sekian Pembahasan gue Di video kali ini Semoga 5 soal ini Bisa dimengerti Dan Video ini Bisa membantu Kalian Untuk Belajar Jangan lupa Untuk follow gue Di instagram Twitter TikTok Usernamenya Semuanya sama At Miraclesitompul Kadang di instagram Gue juga sering bikin Kuis Tentang logika Dan matematika Jadi Follow Biar Kalian gak Ketinggalan Quiznya Gue mau kasih Quotes buat kalian Ini gue bikin Di twitter juga Ini quotesnya Kalo kalian follow gue Di twitter Pasti Udah baca kali ya Threadnya You can dream Whatever you want But to achieve the dream You have to draw The right path Hitting to that dream I hope Itu bisa memotivasi Lo Walaupun sedikit Doang Oke Makasih banyak Yang udah nonton video ini Like kalo suka Gak suka Dislike I will see you guys On my next video Bye Bye